Toleran dan intoleran menjadi terminologi yang berkembang di masyarakat Lantas toleran dan intoleran dalam ukuran seperti apa? Mohon dijelaskan Sekarang banyak yang tidak membedakan Banyak yang tidak bisa membedakan Mana toleransi, mana telur asin Tidak bisa dibedakan Dia anggap kalau ada orang tidak mau masuk ke tempat rumah ibadah Tidak mau ikut ritual, ini intoleran Kalau tidak mau ikut ritual, ini intoleran Dia bukan intoleran Dia sedang menjalankan ajaran agamanya Dalam masalah ibadah, kita tidak boleh ikut ikutan Dalam masalah ritual, tidak boleh Walau anabidum maabatum Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah Walau an tum abidu na maabud Aku pun tidak mengajak apa yang aku sembah Lakuk dinukum Walau an adin Dalam masalah makanan juga begitu Tapi dalam masalah bertetangga dengan Kristen Satu kantor dengan Konghucu Satu lingkungan RT RW Satu komplek dengan Hindu Buddha Ada gak ustaz di Indonesia yang mengajarkan Kalau tetanggamu beda agama, beda keyakinan Bakar rumahnya, larikan motornya, bawa istrinya Itu tidak benar Bertetangga, silakan Satu kantor, silakan Nabi Muhammad SAW Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah Lapan hari, lapan malam Gaet penunjuk jalannya Seorang laki-laki Bernama Ibn Uraikid Agamanya Non-Muslim Sampai di Madinah Sayyidina Ali Mengambil upah Gak ada kerja, gak ada duit Ngambil upah menimba air Di rumah orang Yahudi Non-Muslim Dilaporkan ke Nabi Ya Rasulullah Itu ada Ali Mengambil upah menimba air rumah orang Yahudi Boleh apa gak boleh? Boleh Kerja di tempat non-Muslim Gak masalah Karyawan Pegawai Tapi kalau sudah masalah angkidah Tidak ada tawar-menawar Datang ibunya mau silaturahim Ibunya beda agama Non-Muslim Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Umi Qadimats Ibu saya datang Tapi tidak satu agama Beda agama Boleh gak saya silaturahim? Silakan Boleh saya beri hadiah? Silakan Memberi hadiah Boleh Menjalin satu rahim? Boleh Maka pelajari yang benar Tentang toleransi Supaya benar Jangan sampai gara-gara toleransi Merusak Yaqidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala